Hari pertama masuk kerja, usai libur Hari Raya Idul Fitri, Wakil Wali Kota Bengkulu Deddy Wahyudi didampingi Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Arief Gunadi kunjungi kantor Dinas Kominfosan Kota Bengkulu sekaligus halal-bihalal bersama pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Kominfosan, Senin 17 Mei 2021. Deddy mengatakan halal-bihalal merupakan momentum untuk menjalin dan menjaga silaturahmi dan saling memaafkan sekaligus mempererat persaudaraan di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Usai halal-bihalal, Deddy juga mengapresiasi kinerja dari Dinas Kominfosan yang telah membantu pemerintah Kota Bengkulu dalam meraih penghargaan, salah satunya yaitu memenangkan Lomba Video Inovasi New Normal pada tahun lalu. Deddy juga meminta para pegawai diskomen Fosan untuk terus bekerja dengan sepenuh hati dan terus melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi ke depannya. Sandy Pipiu, HDTV, melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh Kota Bengkulu.